Intro Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang yang sudah dinilai seluruh masyarakat Indonesia saat ini harus terima kenyataan, lantaran dipolisikan. Hotman Paris Hutapea dipolisikan oleh salah satu pengacara di Indonesia juga bernama Razman Arif Nasution. Hotman Paris resmi dilaporkan polisi atas tuduhan penyebaran informasi bermuatan asusilah yang diposting di akun Instagram. Razman Arif Nasution, pihak yang melaporkannya menyebutkan bahwa alasannya melaporkan Hotman Paris lantaran postingan pengacara kondang itu di akun Instagramnya, telah mengeksploitasi wanita dengan sangat meresahkan. Dalam laporannya, Razman Arif Nasution melaporkan pemilik akun at Hotman Paris official dengan tuduhan tindak pidana menyebarkan informasi dan dokumen elektronik yang bermuatan asusilah sesuai pasal 27 ayat 1, jumto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi, Hotman Paris Hutapea pun murka. Ungkapan murkanya tersebut ia posting di akun Instagram pribadinya. Dalam postingan akun Instagram pribadinya terlihat Hotman Paris meminta orang yang melaporkannya untuk memakai otak. Hotman Paris menilai ia hanya berdansa-dansa dengan para wanita dan hal tersebut adalah perkara biasa. Ia lalu menegaskan selain berprofesi sebagai pengacara, dirinya juga merupakan seorang pengusaha diskotik dan presenter acara. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!